Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang merazia stiker alat peraga kampanye calon anggota legislatif di kaca mobil angkutan umum di Kota Semarang. Aturan kampanye, alat peraga kampanye dilarang ditempel di angkutan umum. Razia stiker alat peraga kampanye di mobil angkutan umum di Kota Semarang digelar Rabu Siang. Salah satu titik razia dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, Karangayu. Sejumlah mobil angkutan umum yang kedapatan tertempel alat peraga kampanye calon anggota legislatif langsung diberhentikan dan sang sopir diberikan pengertian bahwa pemasangan alat peraga kampanye di kaca mobil angkutan umum melanggar aturan kampanye. Bersama tim gabungan Dinas Perhubungan dan Kepolisian, Bawas Pemilu Kota Semarang kemudian meminta pengemuli angkot melepas stiker tersebut. Selama tiga hari itu memang kita sudah identifikasi kurang lebih ada sekitar 75 angkutan umum yang terdapat stiker atau branding. Jadi hanya mengacu pada PKPU 15 tahun 2023 pasal 70 yang itu menyangkut sarana-prasarana publik. Nah sarana-prasarana publik ini kemarin sudah kami tanyakan kepada di sub, angkutan umum ini bagian dari sarana-prasarana publik atau tidak? Jawabannya iya. Sehingga ya sudah, ini menjadi objek yang kemudian kita akan tertipkan karena tadi pemasangan bahan kampanye-nya melanggar. Sejumlah sopir angkota keberatan stiker dilepas karena mereka tidak tahu bahwa APK yang dipasang di mobilnya masuk kategori melanggar aturan. Mereka rata-rata menjalani kontrak dengan pemasang stiker caleg dengan imbalan uang 200 ribu rupiah untuk pemasangan stiker selama dua bulan. Ada yang memasang, diterima gitu ya Pak. Dapat apa Pak? Jadi kasih masangnya gini, dikasih apa Pak? Ya dikasih biasa uang operasional gitu ya. Berapa Pak dulu Pak? Dulu 200 ribu rupiah. Selama berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan saja. Selain melanggar aturan kampanye, dari sisi aturan lalu lintas pemasangan stiker blok hingga menutup seluruh kaca belakang mobil, menurut Dinas Perhubungan Kota Semarang juga melanggar peraturan Menteri Perhubungan terkait aturan keselamatan angkutan orang. Namun begitu secara umum, pemasangan stiker di mobil diperbolehkan asal tidak mengganggu keselamatan pengemudi maupun penumpang. Angkutan kompil yang diatur trajek ini sebenarnya boleh, boleh ada media informasi yang ditempel, tapi dengan syarat tidak mengganggu keselamatan pengemudi maupun kasih pengemudi sendiri. Jadi kalau dari sisi aturan, entah itu apa, media kampanye atau stiker apapun yang menutupi full blok kaca belakang ini salah, tidak benar. Penertiban alat peragak kampanye berupa stiker di angkutan umum akan dilakukan hingga dua hari ke depan. Sebab dari data yang telah didapatkan bahwa selu setidaknya ada 78 kendaraan angkutan umum yang terpasang APK caleg. Ali Mustakfirin, laporkan dari Kota Semarang.